Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, berawal dari seorang pekerja dan jualan tahu dari sebuah pabrik, Trihariadi, warga desa Jatimulyo, Kecapatan Petanahan, Kebumen, kini sukses jalanin usaha produksi tahu sendiri. Bahkan dirinya mampu memperkerjakan 7 orang warga sekitar dalam usahanya tersebut. Trihariadi, warga desa Jatimulyo, Kecapatan Petanahan, Kebumen, kini sukses jalanin usaha produksi tahu sendiri. Bahkan dirinya mampu memperkerjakan 7 orang warga sekitar dalam usahanya tersebut. Trihariadi mengatakan sudah sejak 2016 dirinya telah berjualan tahu dan baru memulai usaha produksi tahu sendiri pada Februari 2022 lalu. Hasil produksi tahunya ini memang berbeda dengan yang lain, pastinya lebih diperuntukkan untuk tahu crispy yang banyak dijajakan di pinggir jalan. Menurutnya dalam sehari bisa produksi tahu bisa menghabiskan 1 hingga 2 quintal kedelai. Awalnya produksi dilakukan secara tradisional, namun saat ini sudah menggunakan mesin boiler yang sudah cukup modern ini. Hasilnya cukup baik serta lebih hemat biaya produksi. Mulai produksi Februari baru satu tahun alhamdulillah, tapi awal jualan itu mulai tahun 2016. 2016 dikarenakan saya ngambil dari saudara, terus produksinya kewalahan. Terus saya inisiatif dan mencoba produksi tahu sendiri. Alhamdulillah ya berjalan-berjalan pacar lah. Ya rata-rata 1,5 quintal sampai 2 quintal. Untuk pekerja di sini sudah dibantu berapa orang? Kalau pekerja di sini, 7 orang. Dulu kita pakai manual, sekarang kita pakai mesin boiler. Lebih modern lah. Mudahnya kalau mesin boiler itu 2 quintal bisa dikerjakan setengah hari. Tapi kalau manual, 2 quintal bisa sampai sore. Sementara untuk penjualannya sendiri sudah bermitra dengan 60 outlet yang ada di wilayah Kabupaten Gebumen dan Purworejo. Selain itu juga dengan sejumlah pedagang dan warga sekitar. Setahun menjalani produksi tahu dalam sehari, hasil omsetnya mencapai 5 juta rupiah. Dari Gebumen, Barianto, Banyumas TV melaporkan.